Halo semuanya, gue Lulu dari Kualita Company. Buat yang belum tau, Kualita Company itu adalah Sustainable Packaging Company. So, kita bakal nge-unboxing produk atau brand. Dan disitu kita bakal bahas bukan produknya, tapi si packagingnya itu. Buat hari ini kita ada apa? Coba dilihat. Oke, pink. Pinky. Oke, ini MS Glow for Men. Ini yang gue tau sebelumnya ini tuh MS Glow. Ini ada MS Glow for Men juga. Gue suruh tau ini tuh dari, gue tau ini tuh dari GoFar kalau misalnya. Yang pas dia ngomong di podcast-nya itu. Udah cukup lama, ini dari 2013. Dengan slogannya Magic for Your Skin. Ini gue buka ya. Ini dari MS Glow-nya langsung ya. Pinky sekali. Jadi MS Glow atau Mask Glow? Atau Miss Glow? Atau... Ini kalau poli mailer begini, ada bagusnya, ada jeleknya. Jadi kalau poli mailer itu tuh, dia ngesuaiin sama si isi barangnya itu. Jadi dia nggak makan volume. Tapi jeleknya, biasanya poli mailer ini masih di bahannya plastik yang belum bisa terurai. Kecuali dia pakai plastik yang ramah lingkungan, tapi di sini nggak ada. Dan di dalamnya bubble wet. Kalau ini. Tuh, apa sih? Tidak ada packaging ya? Langsung primary packaging. Saya bahas apa? Tapi mungkin maksudnya dia itu, karena nggak ditaruh di retail. Mungkin maksudnya menghemat packaging guys. Mungkin gue boleh bahas desainnya juga ya. Desainnya sih udah cukup oke sih. Format cukup simple. Font-nya juga cukup oke. Penjelasannya juga cukup jelas. Ada info untuk mana cara pakainya dan sebagainya. Mungkin kita ngebahas tipe-tipe packaging ya. Jadi packaging itu ada tiga tipe. Primary packaging, Secondary packaging, sama Third-Tier packaging. Jadi ini sebenarnya, basically ini primary. Primary packaging itu ada ini. Salah biasa packaging luar itu masih including primary. Secondary packaging itu biasanya packaging yang buat ngirim. Jadi kayak gini, ini secondary packaging. Kalau Third-Tier packaging itu, biasanya itu kalau udah berpalet-palet gitu. Jadi kayak misalnya Netslay, ada packaging makanan, terus dipakein secondary-nya. Terus secondary-nya itu ditumpuk di palet, terus nanti dia di-wrapping. Nah, itu Third-Tier packaging. Sebenarnya CMS Glow ini kekurangan packaging primary-nya sebenarnya. Makanya mereka harus pake ini. Padahal sebenarnya untuk menghindari pake ini, itu bisa pake softbox. Ini kita kasih contoh, softbox yang kayak begini. Pas dimasukin itu, nanti dia harusnya ngepas. Ini kita nggak ada contoh yang pas, tapi untuk gambaran, jadinya pake softbox aja tuh sebenarnya bisa cukup kuat kalau dilindungin kayak begini. Jadi dia ngoplek-ngoplek gitu. Soalnya sayang banget sih, ini jadi kepake begininya bubble-nya jadi banyak banget. Seharusnya nggak usah sampai sebanyak ini sih. Atau bisa kalau misalnya nggak mau pake packaging gitu, langsung secondary-nya yang cukup tebal kayak begini. Jadi dia udah. Begini, udah karton, udah nggak usah dibungkus bubble lagi. Tinggal ditaruh begini. Ya dikirim deh. Jadi lebih cepat juga buat pas ngepak, lebih menghemat waktu untuk ngepakkan, dan lebih aman. Nggak usah repot-repot nge-rapping-rapping lagi, ngemasukin lagi, segala. Gitu. Dan lebih bagus, dan bisa disimpen lagi. Kalau ini bisa langsung, pasti langsung dibuang. Kalau misalnya box yang seperti ini, masih bisa disimpen lagi buat barang-barang lain. Nah si pengiriman ini juga bisa dibikin ada small, medium, big. Jadi kayak, kan karena beda-beda nih barangnya kan ada macem-macem. Jadi bisa ditaruh di sini, bisa satu bigi, atau bisa ditaruh bikin yang medium itu untuk tiga piece atau lima piece, sama yang big itu kalau beliin yang bulk, atau buat kayak reseller atau distributornya. Itu bisa dibikin hal yang seperti itu. Jadinya, seperti tadi, lebih hemat waktu, dan feels brand-nya juga lebih berasa. Kita bisa bantu membuat ini semua dengan sustainable. Oh, buat yang belum tahu, kita itu untuk produksinya, bahannya dari kertas, karena kita minjam bahan alam, jadi kita selalu membalikin bahan itu balik. Jadi kita selalu nanam pohon lebih daripada apa yang kita like, comment, and whatsapp ya. Ini dipesan. Oke, thank you semuanya. See you on the next video. Bye. Bye.